Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Oktavia Ningrum Saya dari kelas PAID Di sini saya dari kelompok 6 Yang membahas materi terkait Tawakal, Sabar, Syukur, dan juga Kona'a Saya akan menjelaskan tentang bagian Syukur dan juga Kona'a Syukur secara bahasa berasal dari kata Syakaro Ya, sekuru, syukron, dan tasyakaro Yang artinya adalah terima kasih Sedangkan menurut istilah Syukur bisa diartikan sebagai Rasa terima kasih kita kepada Allah Atas karunia yang dianugerahkan kepada kita Jadi, syukur adalah ucapan Atau bentuk terima kasih kita Terhadap atas apapun Segala yang ditandirkan untuk kita Ada pun lawan dari syukur sendiri adalah Kikir, yakni mengingkari nikmat Allah Dan tentang syukur Ada dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7 Yang artinya Dan ingatlah juga Tetalah Tuhan memaklumkan Sesungguhnya Jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat Kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku Sesungguhnya Azabku amat pedih Jadi, bisa diambil dari ayat ini adalah Bersyukur itu tidak akan membuat kita rugi Malah, semakin kita bersyukur Semakin Allah menambah nikmat kepada kita Dan justru Kalau kita tidak bersyukur Itu sebenarnya Kelewat kurang hajar juga ya Karena Apa ya? Kamu sudah dikasih sesuatu sama Allah Dan setelahnya Kamu berterima kasih Tapi Kamu tidak melakukan itu Itu kan Kayak Apa ya? Benar-benar Kelewatan banget kan? Nah, ada pun bentuk-bentuk dari syukur Ya, ini ada tiga ya Ini dengan lisan Badan dan juga hati Kalau lisan Seperti biasa ya Kita mengucapkan Resyukur kita lewat lisan Lewat mulut kita Seperti mengucapkan amdala Atau Setidaknya Menjaga mulut kita Untuk berkata sesuatu yang baik Dan tidak mengumpat Itu adalah Rasya syukur lewat lisan Yang kedua itu Lewat badan Kalau lewat badan Kita bisa bersyukur lewat Bekerja keras Atau Tidak bermalas-malasan Dengan Adanya Tubuh Yang sehat Kita bisa bekerja Dengan Kiat Itu adalah bentuk dari rasya syukur kita Selain itu Kita juga bisa melaksanakan Salah dua Sebagai bentuk Rasya syukur kita Terhadap Lewat badan kita Terus Yang terakhir adalah Bentuk syukur lewat hati Kita bersyukur lewat hati kita Jadi kita tidak meninggalkan Sikir kita Kita terus mengitaat Allah Kita terus Menanamkan dalam diri Bahwa Segala sesuatu Segala nikmat Allah Itu Wajib Untuk kita syukuri Dan kita gunakan Semaksimal mungkin Untuk bermanfaat Bagi diri sendiri Dan juga orang lain Seperti itu Ada pun hikmah syukur Yakni Kepuasan batin Dalam menaati kewajiban Lalu terhindar dari sifat tamak Terhindar dari murka Allah Lalu Jaminan tambahan nikmat Dan juga digadakan nikmatnya yang lain Nah ini berdasarkan Quran Surat Ibrahim Ayat 7 Yang sudah dibahas Tadi Lalu yang kedua adalah Kona'a Kona'a dalam bahasa Berarti rindu Sedangkan Secara istilah Kona'a bisa disebut sebagai Menerima Ketika dalam ketiadaan Maksudnya Bukan menerima Ya menerima aja Enggak gitu Maksudnya bukan berpangku tangan Atau berleha-leha Atau bermalas-malasan Justru Arti dari kona'a Itu adalah Menerima setelah kita berusaha Menerima setelah kita berikhtiar Setelah kita Berusaha semaksimal mungkin Dan Apa ya Ketika kita berusaha Semaksimal mungkin Maka gak akan ada penyesalan gitu Apapun hasilnya Kita akan menerimanya Dengan apapun Ada pun dalil dari Kona'a sendiri Terdapat dalam Quran Surat Hud Ayat 6 Yang artinya Dan tidaklah suatu binatang Melatapun di bumi Melainkan Allah Yang memberi riski Dan dia mengetahui Tempat persembunyiannya Atau tempat berdiamnya Binatang tersebut Dan tempat penyimpanannya Semua tertulis dalam kitab Yang menyata yakni Lohul Mahfud Nah dalam Ayat ini kita tahu ya Bahwa Hidup kita itu sudah dijamin Allah mengetahui Segala sesuatu yang terjadi Di muka bumi Ini bahkan sekecil Semut sekalipun Allah mengetahui kehidupannya Bahkan Allah menjamin Reskinya Jadi Apa ya Tidak selainnya kita Berpikir bahwa Allah Gak andil Allah Gak mempedulikan kita Itu bukan Sikap yang patuh Sebagai seorang Mu'min Jadi Dari ayat ini Dapat diambil kesempatan Bahwa Sebagai seorang muslim Kita harus berkona'a Kita harus berpositif thinking Bahwa Gak sesuatu yang Ditakdirkan Allah Itu pasti memiliki hikman Nah ada pun hikman Dari kona'a sendiri Terhindar dari sifat Amak Lalu Merasakan tentram Atas karnia Yang telah Allah berikan Lalu Mendapatkan jaminan Hikman Dan terhindar dari Siksaan Nah ini berdasarkan Dari dalil yang sebelumnya Terus Contoh dari kona'a sendiri Yakni Adalah Menerima dengan ikhlas Segala yang ditakdirkan Kepada kita Jadi Apa ya Apapun yang udah Ditakdirkan kepada kita Bahwa Itulah yang terbaik Mungkin kita gak tau Di baiknya Dimana Karena emang Kita Sebagai manusia Kita punya pengetahuan Yang terbatas Sedangkan Allah Berbeda dengan kita Allah mengetahui Yang belum terjadi Yang akan terjadi Bahkan yang Sekarang terjadi Jadi Jangan pernah meragukan Allah Yang kedua adalah Positive thinking Nah Kalau kita Bersikap kona'a Tentunya kita yakin Allah itu selalu memberikan Yang terbaik Makanya kita akan selalu Positive thinking Lalu adalah Bekerja keras Atau optimis Nah Orang yang kona'a itu Berbeda dengan Orang yang pesimis Jadi Maksud dari menerima itu bukan Ya udah Apa adanya aja gitu Enggak gitu Sedangkan Maksud dari kona'a Sebenarnya adalah Kita berjuang Sekeras Mungkin kita berjuang Kita berikhtiar Kalau kita bertawakal Dan kona'a Kita menerima segalanya Setelah melewati Perjuangan tersebut Kita yakin bahwa Usaha kita gak akan pernah Menghianati hasil Dan yang terakhir adalah Tidak berlebihan dalam Membelanjakan harta Nah Yang dimaksud disini adalah Sifat kona'a itu Menerima Meskipun kita menerima Reski yang banyak Kita menjadi orang kaya Kita menjadi sultan Kita tidak Bermegah-megahan gitu Bahkan Allah sendiri kan Melarang ya Bahwa Makhluknya untuk Bersikap seperti ini Jadi kita Memanfaatkan harta Sebaik-baiknya gitu Bermanfaatnya gitu Dan manfaatnya itu Bukan untuk Dihambur-hamburkan Bisa untuk Sodaqo dan lain sebagainya Sekian dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!